Minggu siang, warga kampung Ciketingudik, Bantar, Gebang, Kota Bekasi, Geger dengan temuan jasad anak perempuan dikubur di halaman belakang rumah seorang warga. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus karung dan berada di dalam lubang sumur pompa air. Sebelumnya, korban bernama Gozia Hafiza sempat dilaporkan hilang sejak hari Jumat siang 31 Mei 2024. Orang tua korban dan warga sekitar bahkan menyebar informasi kabar kehilangan perban melalui media sosial. Hingga akhirnya, warga curiga saat melihat bekas galian tanah di rumah DS, pria berumur 60 tahun yang juga tetangga korban. Minggu dini hari, polisi yang menerima laporan warga menggeledah rumah DS dan menggali lubang sumur pompa di belakang rumahnya. Polisi lantas menemukan jasad korban. Salah satu warga menyebut terduga pelaku sempat melawan saat akan ditangkap polisi. Pas besoknya lagi hari Sabtu, warga maetek menggeledah di rumah dia. Pas itu dia dikasih duit, si pelaku itu ngomong sama saya. Jadi saya kasih uang itu sama Bocah itu udah empat kali ngasih uangnya. Mamanya udah kata bapaknya, kamu deh kalau dikasih uang emang yang nggak kenal, jangan mau. Kata bapaknya, udah dimarahin untuk bapaknya. Menurut saksi, di dalam rumah DS, polisi menemukan beberapa foto anak kecil dan ruangan yang diduga dipakai untuk ritual. Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKPP Muhammad Firdaus menuturkan, sebelum menghilang, korban sempat terlihat diberi uang oleh DS. DS pun diketahui tinggal seorang diri, usai bercerai. Kepada polisi, DS mengaku membekap mulut korban dengan bantal dan mencekik lehernya hingga korban kehabisan nafas. Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah, sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tempatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 gram. Minggu sore, jenazah korban dimakamkan di pemakaman tak jauh dari rumah orang tuanya. Keluarga korban menuntut polisi untuk menghukum DS dengan hukuman setimpa, sementara DS kini ditahan di Mapolsek, Bantar Gebang, Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bekasi, Jawa.